Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul apa penyebab lulu tobing gugat cerai cucu raja kapal lulu tobing menggugat cerai cucu raja kapal Bani Maulana mulia gugatan cerai tersebut masuk ke pengadilan agama Jakarta pusat lulu tobing mengajukan gugatan cerai tersebut pada Selasa 18 Mei 2021 lantas apa penyebab lulu tobing mengajukan gugatan cerai kepada Bani Maulana mulia menurut bungkus Abduloh sebagai humas pengadilan agama Jakarta pusat hal tersebut tidak bisa dijelaskan kalau soal permasalahan inti memang cuma gugatan cerai saja tapi kalau untuk lebih lanjutnya itu permasalahan yang nggak bisa dijelaskan secara detail jelas bungkus Abduloh dilihat dari Star Pro dilansir dari hotdetick.com menurut bungkus Abduloh masalah itu sudah masuk ke materi persidangan dan tidak bisa dirincikan nggak bisa dirinci ya soalnya itu masuk ke perkara cerai bebernya lagi dari data yang masuk ke pengadilan penegama Jakarta pusat penggugat bernama asli lulu luciana binti Basaruli tobing sedangkan tergugatnya Bani Maulana mulia binti Masli mulia lulu tobing menunjuk sugiarto SH MKN sebagai kuasa hukumnya sedangkan kuasa hukum tergugat aprian bonjol SH dari data sistem informasi sidang cerai lulu tobing dan Bani mulia telah berjalan selama dua kali pertama pada hari Selasa 25 Mei 2021 dan sidang kedua pada hari Selasa 8 Juni 2021 lulu tobing dan Bani mulia akan menjalani sidang ketiganya pada hari Selasa 22 Juni 2021 yaitu masih dengan agenda sama yaitu mediasi lulu tobing dan Bani mulia melangsungkan pernikahan pada Agustus 2019 lalu pernikahan itu digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat dan keluarganya kala itu salah satu orang yang menyaksikan pernikahan lulu tobing dan Bani adalah Happy Salma Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya